Yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Calon Jemaah Haji asal kota Tarakan yang direncanakan akan diberangkatkan pada tanggal 29 Juni 2022 mendatang, diharapkan selain menjadi calon Jemaah Haji yang baik juga menjadi duta bangsa. Untuk itu, kemenak dan wali kota Tarakan berpesan agar seluruh calon Jemaah Haji dapat menjaga nama baik selain harus menjaga kesehatan selama ibadah. Calon Jemaah Haji asal kota Tarakan akan diberangkatkan pada tanggal 29 Juni 2022 mendatang, dan seluruh calon Jemaah Haji akan diberangkatkan dari Bandara Juwata menuju Balikpapan. Seluruh Jemaah Haji asal kota Tarakan dan juga Kalimantan Utara akan menuju ke Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan yang termasuk pada Klotor Ketujuh. Wali kota Tarakan, Hairum mengingatkan kepada seluruh calon Jemaah Haji agar dapat menjadi Jemaah yang baik. Karena selain menunaikan ibadah rukun Islam kelima, calon Jemaah Haji juga menjadi duta bangsa. Jemaah Haji ini kan ya selain untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima, ini juga bahwa yang harus diingat bahwa kenalan dari seluruh dunia datang tentu bahwa para Jemaah Haji kita menjadi duta bangsa juga, sehingga harus menjaga betul-betul nama baik bangsa dan negara juga di sana. Jadi selain masyarakat ini ibadah haji juga termasuk harus betul-betul menjaga nama baik bangsa, samping beribadah. Sedangkan kasih penyelenggaran haji dan umroh kemenaktaraikan menjelaskan, untuk seluruh calon Jemaah Haji agar dapat menjaga kesehatan terutama pada saat menjelang keberangkatan. Mengingat kesehatanlah yang menjadi faktor utama calon Jemaah Haji untuk dapat menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kita harus terapkan protokol kesehatan, gunakan masker di negara orang, karena di sana nanti kan kita bertemu dengan seluruh dunia, sehingga itu perlu, karena namanya seluruh dunia pasti bermacam-macam penyakit yang ada. Khususnya di tanah air sebelum keberangkatan, karena persyaratan keberangkatan minimal PCR negatif. Kalau dia tidak menjaga dari sekarang, takutnya nanti PCR-nya positif. Positif pasti tidak akan berangkat, kalau sudah positif. Tidak bisa digantikan lagi, karena sudah tidak ada waktu lagi. Kecuali, yang gelombang yang pertama itu kan masih ada waktu, dia bisa ikut gelombang kedua. Tapi kalau kita ini sudah terakhir, Kaltara kita kalau tertuju, kalau terakhir pamungkasnya itu kalau terdelapan, mungkin yang dari Indonesia, seluruh Indonesia itu bisa gabung di situ, karena ini sudah pamungkas. Jadi kalau sudah dapat positif, kemungkinan besar sudah tidak akan berangkat. Dia harus mundur dan berangkatnya, mulai proses awal lagi, mengikuti kesehatan dan lain sebagainya, manasik. Kan biasa kalau orang positif kan harus isolasi dulu, berapa hari, nah tidak ada waktu lagi, tidak mungkin satu hari. Menjaga fisik, karena di sana minimal kita paling tidak jalan setiap hari. Kalau kita setiap hari ke Masjidil Haram, paling tidak kita 20 kilo. Paling kecil, apalagi nanti melontar. Kalau melontar di waktu di Minah, ya itu akan lebih jauh lagi. Bahkan bisa sampai 50 kilo, jalan kita tidak terasa. Kita tawap saja itu berapa kilo itu. Apalagi tawapnya di atas, bukan nanti bawah. Sementara itu untuk seluruh calon Jemaah Haji asal kota Tarakan dan Kalimantan Utara umumnya, akan diberangkatkan ke Tanah Suci dengan kelompok terbang atau kelotar ketujuh Embarkasi Balikpapan. Tim Liputan, TVku.